Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh media online yaitu agrotech.id Dengan judul, inilah 6 cara mengawinkan ikan gapi terbukti berhasil Langsung saja, saya bacakan kutipannya Agrotech.id Taukah anda cara mengawinkan ikan gapi terbukti berhasil? Ikan gapi merupakan salah satu ikan kecil atau hias yang banyak sekali dipelihara oleh masyarakat Indonesia Ketahuilah, ikan hias yang satu ini mempunyai ekor yang cukup lebar Walaupun ukuran badannya yang terbilang sangat kecil Ikan ini juga memiliki sirip bagian atas atau dorsal yang juga lebar Sehingga ikan ini akan terlihat gagah walaupun kecil Dengan kibaran ekor dan sirip atasnya Walaupun ikan ini terlihat kecil dan mungil Tetapi ikan gapi ini banyak sekali diminati untuk dipelihara terutama oleh para penghobi aquascape Dikarenakan ikan ini cocok berada di lingkungan tersebut Tidak memakan tempat terlalu banyak dan mudah juga dalam hal perawatannya Cara mengawinkan ikan gapi terbukti berhasil Jika kalian ingin memelihara ikan gapi ini Kalian harus mengetahui apa saja peralatan untuk memelihara ikan hingga membedaikan ikan gapi ini Alat yang dibutuhkan biasanya wadah atau tempat Airator dan tanaman air Wadah yang diperlukan untuk berdaya ikan gapi ini Setidaknya memiliki 4 fungsi Yaitu sebagai tempat pemisahan indukan 2 wadah Tempat pemijahan atau perkawinan 1 wadah Tempat penetasan 1 wadah Dan tempat pendederan 1 wadah Jika kalian penasaran berikut tips dan cara sederhana dalam mengawinkan ikan gapi Yang bisa kalian simak di bawah ini Yang pertama Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu Mana yang indukan jantan dan mana yang indukan betina Setelah itu kita pisahkan terlebih dahulu Antara indukan jantan dan betina tersebut Ikan gapi jantan dan betina tersebut Bisa ditempatkan di wadah yang terpisah Wadah bisa diisi dengan air bersih Dan diganti setiap 1-3 hari sekali Penggantian air tidak perlu disuruh seluruhnya Kalian cukup mengeluarkan sepertiga dari seluruh air Dan menambahkannya dengan air yang baru Pemisahan dilakukan dengan tetap memberi makan berupa Dapnia atau moina sebanyak 2 kali sehari Guna agar indukan tetap sehat dan pit ketika nanti dalam proses perkawinan Yang kedua Isi wadah pemijahan dengan air yang bersih Yang telah diendapkan kurang lebih 24 jam Kedalaman air untuk tempat pemijahan Harus 25 cm Kepada tentebar wadah Pemijahan maksimal 30 ekor Per 100 liter air Contoh jika akwarium Berukuran luas 1 x 0,5 meter Kalian cukup menampung 30 sampai 40 ekor ikan gapi Jika kamu memungkinkan Kalian dapat memberikan tanaman air Seperti hidarila untuk tempat ikan dapat bercumbu Yang ketiga Laguan perkawinan ikan gapi secara satu-satu Ataupun secara massal Sebenarnya Pemijahan massal lebih dianjurkan Karena akan lebih cepat Ekonomis Serta lebih praktis Komposis pemijahan massal Antara ikan jantan dan betina Biasanya dengan perbandingan 1 x 5 Tetapi jika kalian ragu Semua betina akan terbuahi Komposisinya bisa kalian jadikan Perbandingan 1 x 2 Kalian juga bisa dengan melakukan Pemijahan 2 betina Dan dengan 1 jantan Supaya kualitasnya lebih baik Jika ingin lebih baik Jika ingin melakukan perkawinan massal Cukup masukkan 10 betina Dengan 5 jantan atau lebih Yang keempat Pisahkan indukan yang akan dikawinkan Ke kolam khusus pemijahan Yang kelima Masukkan terlebih dahulu indukan betina Dan pada pagi hari Lalu sorenya bisa dimasukkan indukan jantan Yang keenam Jika pada pemijahan massal Belum tentu semua ikan melakukan perkawinan Pada hari yang sama Biasanya proses pemijahan tersebut Akan dibiarkan untuk berlangsung Selama 4 sampai 7 hari Jika sesudah waktu tersebut Kalian dapat memisahkan betina Yang telah dibuahi ke dalam wadah terpisah Khusus untuk wadah penetasan Dari ikan gapi ini Wadah penetasan diisi air yang berisi Api yang bersih Dan diberi airasi Dan pertahankan kualitas air Tidak mengganggu larpaikan Bagaimana? Cukup mudah bukan? Demikian yang bisa disampaikan Mengenai cara mengawinkan ikan gapi terbukti berhasil Semoga bermanfaat Demikian yang dilansir oleh media online Yaitu agrotech.id Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya